Soalnya Mas Yun-nya lagi ngobrol sama ibu mama, kayak gitu ya, jadi saya... Eh, mamaku maksudnya, mamaku SP. Pecinta Yunfa, dimanapun Anda berada, kali ini Bunda Bawajana sedang PK sama Pak Budi Aeromek. Ayo, kita lihat bersama-sama. Bunda Bawajana, PK sama Pak Budi Ayo, apa sih? Takut kenapa? Apa sih? Takut dengan kecantikannya. Ya, apa sih? Tentu dengan kecantikannya, aku pakai efek, oh. Tentu dengan kecantikannya, aku pakai efek, oh. Cantik gitu. Oh, Allah. Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, sehat, mbak. Aku panggil bapak atau om ini? Terserah, Tole juga enggak apa-apa. Apa itu? Tole itu panggilan anak kecil di Solo, di Jawa Tengah. Jawa. Tole berarti enggak sopan dong aku panggilnya Tole. Itu malah sopan sekali, Tole. Tole bagus. Jadi aku panggilnya Tole aja. Baik. Ya sudah-sudah. Bunda Bawajana, kapan ke Solo? Aku takut takut tampil di sana, takut enggak suka nyanyi ko nanti. Nanti enggak ada yang disukain sama lagu. Tuh, emang dimengerti banyak orang enggak kan? Loh. Bagaimana enggak dimengerti? Semuanya orang semuanya pada tahu. Emang Bapak ngerti? Ya tahu. Coba, coba sedikit, coba. Telinganya yang tahu. Bunda. Aku kalau mau tampil di Jawa, semuanya harus apa laguku dulu, baru mau aku tampil di sana. Ya. Tahu semuanya. Semalam saya juga sama Kak Da, yang terkait Mik. Aduh, jangan khawatir kalau Mik. Saya sampaikan gitu. Setiap aku tampil, disalahin Mik aku. Salah. Operatornya yang salah itu. Mik kok disalahin. Katanya Miknya enggak bagus gitu. Ayo ini harus PK ya, biar enggak kena pelanggaran katanya, Pak. Oh gitu. Ya, jahat banget kalau disuruh PK. Ampun. Kan belum tahu, belum tahu hasilnya. Jangan pantang menyerah, Toh. Kayak hubungan. Kalau hubungan, menyerah, kandas di tengah jalan. Jangan. Bapak ini di mana? Ini kebetulan, tadi ngecek. Ini mbak, nih. Tuh. Apa jualan? Bukan, ngecek itu. Panggung. Oh, mau ada acara lagi? Besok. Besok malam. Yang malam ini acara Dewa 19. Yang besok, DJ Tanti sama band lokal. DJ Tanti. Siapa itu? DJ Tanti. Waping ngan anaknya. Cantik, Paul. Bapak usana? Ya? Cantik banget. Ini bapak pakai filter coba, pakai filter tak ajarin, biar cantik juga bentuannya. Cari filternya. Saya nggak bisa, bisanya ya kayak gini. Oh, saya aja dikerjain terus. Saya baru bisa main apa itu, PKP kanan itu baru tujuh kali ini udah saya hitung. Tujuh kali? Iya. Menangnya? Menangnya, bukan menangnya. Bisa PK. Oh, bisa PK. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin nggak ada... Oh, bukannya asisten bapak ya? Yang cuanti itu. Jangan gitu, toh. Bapak usana, kapan? Bisa ke Solo. Ke Solo? Solo itu daerah mana? Solo. Solo. Iya, yang aku tahu ini, yuk. Tolong aku. Tolong aku aja ya. Daerah mana itu? Deket mana? Keinginan mbak usana udah. Jateng, ya? Iya. Jateng. Tempatnya Pak Jokowi. Tempatnya Mas Gibran. Aku mau kok, cuman takutnya orang-orang nggak apalaguku. Itu yang nanggung saya nanti. Apanya? Terkait hafal atau enggak, pokoknya tak wajibkan hafal gitu. Enggak bisa, enggak mungkin bisa penontonnya. Bisa. Oh, yang ini gambar ada yang gambar Borobudur itu ya? Iya. Mbak, jahat banget itu. Kok saya manggilnya mbak ya bunda atau mbak ya? Saya bingung saya. Itu selisihnya 27 ribu sama 2.400, jahat banget. Ini loh, orang-orang panggilku bunda. Bunda. Iya, walaupun umurku lebih kecil daripada bapak, panggil bunda aja nggak apa-apa. Karena umur mereka lebih muda dari, eh, mudah tua semuanya. Cuma nih, nggak apa-apa lah orang senangnya dipanggil bunda. Sebenarnya. Iya. Itu tanggal 20 itu saya telah dibersih. Saya bawa 8 trailer untuk persiapan bunda kalau mau ada acara. Acara apa itu? Acara, kalau tanggal 20 acara pelantikan. Itu mau saya persembahkan untuk bunda. Apa itu acaranya? Acara sound terbesar se-Indonesia. Wah. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Nanti belum ada yang mengalahkan. Saya bawa panjangnya 1 kilo itu. 1 kilo apanya? Beratnya? Panjangnya 1 kilometer. Semana itu? Dari Solo berangkat ke Jakarta. Di depan Senayan. Son yang besar gitu ya? Iya. Itu nggak pecah. Ininya. Rumah-rumah orang dengan horek yang begitu besar gitu? Tinggal kita setting ya. Ngeset hati kita. Hati itu nggak perlu disetting. Orang datangnya dari yang di atas. Tapi kalau cemburu datang itu bisa hatinya pecah. Inilah. Bapak pengalaman sekali ya. Ya, karena saya sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Tuh, jahat bener. 36 sama 33 kecil. Gila-gila. Tole, tole. Nggak bakal menang kau. Lagi. Berarti semalam Bapak Pekasah masih badaya. Aku udah tidur itu. Iya. Sampai malam itu. Aku capek banget. Aku nggak ada istirahat. Hari ini istirahat. Aku nggak pergi belanja. Di rumah. Boleh nggak saya bawa ke Padang Pariyaman. Kalau saat Buddha mau event. Dimana. Saya kasih sampel sekali. Satu truk, satu trailer son untuk persembahan Bunda. Acara apa itu? Acara Manggung. Aku maksudnya. Iya. Nggak enak lah. Kenapa nggak enak? Aku takut. Nanti balasnya pakai apa? Pakai doa aja, Mbak. Doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan sia-sia, Toh. Iya. Kita yang di Jawa udah cukup, Mbak. Nanti dipersembahkan yang terbaik buat Bunda Fausana. Amin. Itu karena kepengen denger tekan sound gede seperti apa? Iya, aku pengen joget. Jogetnya? Oh, jangan salah-salah. Bapak, aku jogetnya luar biasa loh. Tanya anak-anak. Bercaya. Jogetnya dimana dulu? Ini yang kayak kemarin itu yang ini. Yang waktu di panggung itu loh. Wah, tenan itu. Aku suka. Aku lihat, kok. Ini di YouTube. Oh, iya? Aku liatin sampai habis. Apalagi bagian jogetnya. Oh, gitu. Kadang saat itu. Iya. Tawanya. Los. Iya, hari ini aku nggak los-los banget kok, Pak. Biasanya lebih parah lagi. Sedang bahagia. Sedang bahagia, Kak? Menurut Bapak gimana? Kalau anak lanang bahagia, saya hidup bahagia. Akan selalu aku kawal. Kawal sampai mana? Sampai mana. Dalam bulan madunya. Bulan madu. Aku takut. Aku bahas-bahas bulan madu itu. Takut. Boleh nggak? Kalau saya itu bahasnya itu Bunda Fausana konser di Solo, saya bikinkan panggung semegah mungkin. Aku belum ada keberanian. Nanti dibalik panggung aja nggak apa-apa kok. Apanya? Apanya dibalik panggung? Bapak yang bener-bener aja gitu loh ngomongnya. Nanti kan saya pasangin kamera semuanya, bahwasannya Bunda Fausana belum berani keluar gitu kan. Jadi kameranya ada di belakang semuanya, backstage semuanya. Oh, emang bisa ya? Bisa. Yang penting kan masyarakat pada tahu kalau Bunda Fausana ada di sini gitu. Oh, emang penggemarku ada ya di sana? Buktikan apa? Takutnya nanti nggak ada yang nonton. Kasian bapaknya. Udah bikin panggung besar. Mau taruhkan cinta saja. Tidak bisa dipertaruhkan. Tidak bisa dipertaruhkan. Iya itu. Kenapa? Kenapa Bunda nggak yakin sih? Kenapa Bunda? Nggak yakin, nggak percaya diri. Semenjak dihujat kemarin, aku nggak percaya diri. Ada aeromax, tidak akan ada yang hujat. Nanti saya fullkan settingan videotron-nya, TV-TV gede-gede-gede, sampai pintu masuknya, lighting-nya saya penuhin semuanya. Beratis. Aku kalau ada lighting yang bertukar-tukar, apa sih namanya bertukar-tukar lampu itu lho, Pak? Lighting-nya yang bertukar-tukar itu. Udah berasa puyeng aku. Caranya gampang Bunda. Kan saya yang punya. Saya bilang sama operatornya, jangan kau puyengkan. Jadi bisa diatur gitu ya? Oh bisa. Wah keren. Di kesukaan warna Buddha apa, saya kasih warna kesukaannya. Aku suka warna ini, hitam putih. Boleh. Emang bisa ya? Bisa. Bapak yang kok, Nggak ada yang nggak bisa sih? Keren ya? Enak. Iya nanti kalau aku udah ada keberanian nanti, tak kasih tahu Pak Budi. Ini sampai rambut, copot semua tidak akan menang ini aku. Itu bapak tanam ini aja, tanam-tanam rambut. Ada lho yang ini lagi tren gitu lho, rambutnya dikopein dulu, dikopein yang itu yang pokoknya dibotain dulu sampai sini. Iya. Nanti ditanam satu-satu. Nggak sakit kok, coba dulu. Ini mau saya. Tapi warna biru aja deh. Bapak mau hasil warna biru kok gitu? Ya kan biar kelihatan nge-geng. Jangan. Bapak kan mukanya baik-baik. 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 Muka baik-baik itu nggak cocok yang kayak mental-mental itu. Nggak boleh. Saya bukan muka baik-baik dan bukan orang baik kok, mbak. Eh, mbak lagi. Bunda. Baik, oh. Bunda, itu carikan ya. Jadwalnya, saya nggak butuh hari Sabtu. Hari biasa pun saya siap. Hari semuanya baik buat Aeromec. Wah, anjas badas. Aku tuh ini kan, transit kan jatuhnya. Jadi langsung itu Jakarta. Jakarta nunggu berapa? Dua jam langsung Solo. Dari bandara ke lokasi cuma lima menit. Dari rumah, Bapak, ke bandara lima menit. Dari lokasi acara itu ada tempat konser kan. Dan khusus itu cuma lima menit. Dari bunda, bunda Fosana ke hotel, sepuluh menit. Oke. Hotelnya ada dekat yang sepuluh menit itu ada bintang empat sama bintang lima. Bintang di hatinya, Jadwal. Aku pusing kenapa orang bilang ngerayu terus. Kalau rayu terus itu berarti kan saya merayu buat anak saya. Iya. Berapa, Bapak umurnya berapa? Tebak, Bunda. Alhamdulillah, ya Allah. Empat puluh. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Berapa? Iya kan, 40 seumuran mamaku? Mamaku. Mamaku empat empat deh. Berarti lebih mudah Bapak daripada mamaku, yuk? Sama, mamak. Mamaku empat empat. Berarti lebih mudah Bapak ya? Mama, sama. Berarti Bapak empat empat juga? Iya, anak saya 22. Berapa anaknya, Bapak? Tiga. Kok udah bikin lagi? Sama siapa? Sama mamaknya. Udah, cukup. Tiga aja ada. Oh, di situ nggak boleh banyak anak ya? Banyak istri pun juga nggak boleh. Iya. Katanya gini, kalau di Jawa itu nggak boleh banyak anak gitu. Emang iya ya? Sama bilang, saya keluarga tujuh bersaudara. Saya anak nomor enam. Oh, bisa. Bisa banyak anak? Boleh. Udah, rencana punya planning anaknya berapa? 12? 24 lah. 24 itu. Itu mau ternak sapi apa? 24. 24 itu cukup loh, Bapak. Rame rumahnya. Iya, rame. Bo. Bo. Itu sapi itu loh. Bo. Tiga perangkatnya dari Padang menuju Jakarta. Transit sebentar. Terus langsung sampai bandara Solo. Bandara Solo ke lokasi cuma lima menit. Bandara ke hotel yang bintang empat, sepuluh menit. Jeket sekali. Nantilah kumpulin keberanian aku dulu yuk, Bapak. Kenapa? Harus butuh keberanian. Semuanya di sini sudah menanyakan bunda. Tapi aku suka ini loh. Ini, mie ayam Solo. Aku suka. Ada banyak itu. Yang hit-hit banyak. Tinggal duduk, malis datang sendiri. Aku tahu kalau misalnya abis manggung itu kan sering makan pecelele atau enggak mie ayam. Yuk, kok sama ya? Iya. Itu siapa yang bisik-bisik? Ini? Sudah. Kalau itu siapa Bapak Bayu yuk? Pak Bayu Sono siapa? Iya kan? Iya. Ya buda. Sehat Alhamdulillah kok bisa di sana? Iya. Ini? Lagi di Solo saya. Lagi. Bapak saya di ICU. Oh. Di ICU. Eh mau pergi? Semoga cepat sehat Bapaknya ya. Iya makasih bunda ya. Iya. Ini itu telinganya kenapa? Enggak kenapa-kenapa bun. Itu yang satunya itu kenapa? Oh ini? Ini tanda ini. Tanda apa? Tanda lahir? Iya biar gak hilang. Hahaha. Hahaha. Hahaha.